48 unit sepeda motor berbagai merek tanpa dilengkapi dokumen resmi disita kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Padangbay, Manggis, Karangasem. Kasus ini terungkap berdasarkan pengembangan dari kasus pengungkapan pada 20 September 2021. Setelah polisi berhasil mengamankan 7 unit sepeda motor bodong yang siap dikirim ke Lombok Nusa Tenggara Barat melalui Pelabuhan Padangbay, Kecamatan Manggis. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk memastikan dokumen sepeda motor tersebut. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Padangbay menjelaskan dari tanggal 20 sampai 22 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 unit truk yang mengangkut barang. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 520 unit sepeda motor di dalam truk dan 48 unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan. Semua truk tersebut tertutup menggunakan terpal serta berbagai macam barang. Sementara terhadap para supir ini baru dilakukan pemeriksaan. Namun jika dari hasil pengembangan yang dilakukan terhadap motor-motor tersebut mengarah ke unsur pidana, maka supir akan kembali diperiksa. Kami dari jajaran Polsek Padangbay secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap bawaan penumpang maupun muatan kendaraan. Kami lakukan dari tanggal 20 sampai 22, kami memeriksa sekitar 13 kendaraan truk yang mengangkut barang. Ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan, ada ditemukan kendaraan di dalam kendaraan truk tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, sekitar 520 kendaraan, kami menemukan 48 kendaraan yuk sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan. Selama ini, Pelabuhan Padangbay kerap dijadikan jalur penyelundupan motor bodong pada malam hari. Karena itu, pemeriksaan kendaraan akan terus dilakukan secara ketat untuk mengantisipasi penyelundupan motor bodong keluar Bali.